And welcome back di sempetan terakhir episode kelima puluh sembilan teman-teman semuanya, halo! Sebab menjadi trending topic pertama di Twitter adalah Erin Taulani yang terancam akan dibuih karena dugaan melakukan pencaman rama baik terhadap salah satu capres di pemburu 2019, yakni Prabowo Subianto. Nah sempat viral di Instagram story dari istri Andri Taulani tersebut di mana Erin ini dianggap sempat mencuitkan ataupun menuliskan sebuah caption yang mengandung ujaran kebencian pada Prabowo Subianto. Nah dikatakan di dalam captionnya tersebut dituliskan bahwa Prabowo Subianto ini dikatakan sempat mengalami gangguan jiwa dan bahkan ada beberapa ujaran kebencian lainnya. Sontak saja postingan tersebut langsung di repost bahkan juga mendapati caption lain juga di beberapa media sosial dan hingga sampai ke sejumlah tim pemenangan hingga akhirnya Erin Taulani terancam akan dibuih. Nah Erin ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya tepatnya pada hari Minggu 21 April oleh pengacara M. Firdaus di mana Erin ini terancam akan dijerat pasal 28 ayat 3 jumto pasal 45 ayat 3 Atau pasal 28 ayat 2 jumto pasal 45 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang undang-undang ITE dan bila terbukti bersalah dan melanggar maka ibu tiga anak tersebut akan terancam hukuman penjara 4 tahun. Nah sementara itu dari pihak Erin sendiri di mana kali ini diwakilkan oleh sang suami yang ini Ander Taulani menyatakan bahwa sebenarnya pada waktu kejadian Erin tidak mengetahui jika ada caption yang tersebar di Instagram story-nya. Ander mengatakan bahwa pihaknya menyadari kalau ada kecenderungan, ada sistem hack yang melanda akun istrinya. Ia pun masih berupaya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi terkait juga dengan keamanan ITE terhadap akun sosial media pribadinya. Nah juga saat ini tanggal 20 April pun kata Erin ini akunnya yang di Instagram pun juga sudah bisa dibuka. Bahkan ia pun juga mengatakan sudah banyak sekali orang-orang yang kemudian melakukan interaksi melalui sosial medianya dan bahkan ada aktivitas yang dikatakan mencurigakan. Makanya teman-teman semuanya harap bisa berhati-hati juga dan buat kalian semua yang mempunyai Instagram ataupun juga Twitter bisa ekstra hati-hati dengan menambah proteksi di sosial media mereka. Bukan karena sedang musim politik saja tapi juga untuk kepentingan pribadi kalian juga jangan sampai untuk bisa disalahgunakan akun Instagram pribadi kalian. Yang berikutnya yang menjadi tren juga tidak hanya di Indonesia namun juga di mancanegara adalah teror bom secara serentak di Sri Lanka. Tepatnya di pusat kota Kolombo. Nah disini memang sempat menghebohkan banyak sekali warga apalagi kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 22 April. Dimana apalagi keamanan juga ternyata menemukan ada 87 detonator bom di sebuah terminal dan satu bom rakitan di dekat bandara. Beberapa lokasi ledakan yang juga disini diamankan oleh backup polisian adalah di Hotel Grand Cinnamon, Shangri-La, Kingsbury yang juga kemudian dihantam. Meledakan di waktu yang sama bersama dengan tiga gereja yang pada waktu kejadian sedang melaksanakan ibadah Hari Raya Pascah. Nah pemerintah Sri Lanka pun menyebutkan total korban tewas sudah mencapai 290 orang sampai dengan hari Rabu tanggal 24 April 2019. Dan dikhawatirkan jumlah korban ini masih bisa bertambah apalagi banyak sekali warga yang menjadi korban yang masih dirawat secara intensif. Banyak sekali warga yang mengalami luka berat, luka ringan dan juga luka sedang. Dan masih terus dirawat di sebuah rumah sakit yang ada di sepanjang kota Kolombo dan juga di negara Sri Lanka. Dan memang saat ini sampai dengan beberapa pekan ke depan pasca ledakan, pemerintah Sri Lanka pun menerapkan darurat nasional setelah ledakan bom yang terjadi di delapan spot yang ada di Santero Negeri. Hingga saat ini belum ada juga kelompok-kelompok yang mengklaim atas adanya serangan yang berlangsung di sana. Dan pihak keamanan dan juga aparat nasional dari Sri Lanka pun dibantu dengan sejumlah tim aparat yang ada didatangkan dari luar negeri pun masih berupaya untuk menyelidiki dan juga menyidiki. Apa saja penyebab dan juga motivasi kenapa dilakukan serangan yang sangat brutal apalagi terjadi pada waktu perayaan hari pascah di Sri Lanka. Berikutnya yang juga menjadi trending. Ini adalah finally film Avengers Endgame akhirnya dirilis. Dan yang menjadi viral adalah bukan karena filmnya juga karena tanda kutip Endgame, tapi karena kostum yang dipayai oleh sang Avenger yang warnanya berbeda dengan yang lain. Karena biasanya kalau kita lihat di seri-seri sebelumnya, Avenger itu para tim itu biasanya menggunakan kostumnya masing-masing. Biasanya kemudian Captain America menggunakan cast Captain America, kemudian Black Widow juga menggunakan warna hitam, kemudian yang lain juga menggunakan kostum masing-masing. Tapi kali ini pada waktu di trailer, banyak sekali mengatakan, loh kok jadi sama seragamnya? Begitu kok jadi semua sama-sama warnanya putih? Nah kemudian, munculah kemudian ada spekulasi-spekulasi sebelum film dimulai. Anyway, saya sudah nonton, ngomong-ngomong, tapi saya nggak mau kasih spoilernya dulu. Apalagi si Brie Larson sempat bilang, loh, pada waktu wawancara, jangan spoiler pakai bahasa Indonesia. Jangan spoiler. Jangan spoiler. Iya. Jangan spoiler. Jadi saya nggak akan kasih tau spoilernya, tapi yang pasti, yang perlu juga untuk menjadi perhatian utama adalah bagi semua penggemar Marvel, betul sekali sudah ditayangkan filmnya saya serempak tanggal 24 April, bahkan sudah diputar juga di sebuah bioskop, ada juga yang menggelar nonton 24 jam non-stop. Nah, pesan saya, mau update, monggo, tapi spoiler, jangan. Oke, kita hormati buat mereka semua yang belum nonton. Dan yang kedua juga apa tentu diperhatikan juga adalah pada waktu kalian nonton, perhatikan kalau ini adalah film 13 tahun ke atas. Artinya, kalau misalkan kalian mengajak anak kecil, mohon juga penuh kesadaran juga. Karena film ini juga durasinya pas, loh. Teman-teman, saya itu ngitung, itu beneran 180 menit alias 3 jam pas. Sehingga dikhawatirkan kalau misalkan kalian akan membawa anak kecil ataupun anak balita, takutnya mereka bosan ataupun mengantuk, ya tolong dipikirkan lagi untuk bisa membawa. Kalau misalkan memang ingin ke sana, ya mungkin juga diperhatikan juga untuk aturan-aturan dan juga moral sosialnya. Jangan sampai kemudian, satu, membuat anak itu tidak nyaman, dan kedua, mengganggu para penonton lainnya. Oke, happy watching untuk kalian semua para fans Avengers. Oke, itu tadi tiga training topik yang menjadi sorotan utama, baik itu di media nasional, atau juga internasional, dan juga para fans Marvels. Oke, jangan lupa untuk saksikan kami terus di sepekan terakhir setiap hari Jumat jam 5 sore, hanya di channel kami, di youtube.metrom.id. Jangan lupa subscribe, saya Martin Setiova, amit udah, see you!